Kita wali informasi pertama, pemirsa diduga pengembudi mengantuk minibus menabrak besi pembatas jalan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada minggu pagi. Akibat kejadian tersebut, dua orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka berat. Seperti inilah bentuk mobil minibus yang menabrak besi pembatas jalan di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 76.300. Kondisinya rusak parah dengan kaca depan sebelah kiri hancur, badan mobil bagian depan sebelah kiri juga ringsek. Selain itu, bumper depan ringsek pintu depan sebelah kiri juga terlepas akibat menabrak besi pembatas jalan di lajur sebelah kiri. Kecelakaan ini juga mengakibatkan dua orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian dan tiga penumpang lainnya termasuk sopir mengalami luka berat. Semua korban baik yang tewas maupun luka-luka dievakuasi ke rumah sakit Abdurazak, Purwakarta. Menurut sopir minibus, kecelakaan maut ini berawal saat mobil minibus yang dikemudikannya berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, dia mengantuk sehingga hilang konsentrasi dan menabrak pembatas jalan. Ada pun dua korban tewas, baru satu yang sudah diketahui identitasnya yakni M. Nopal. Fiyadi Putra, 21 tahun warga jalan Kemandoran Tiga Grogol, utara Jakarta Selatan. Sementara satu korban lainnya berjenis laki-laki, belum diketahui identitasnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.